Intro Otoblitzer PT Astra Daihatsu Motor baru saja meluncurkan medium SUV terbarunya akhir pekan lalu. Penasaran seperti apa sensasi maskulin yang dimilikinya? Let's explore your adventure's imagination with Daihatsu Nuterio. Only on Otoblitzer Hi, hello Toblitzer. Akhir pekan lalu PT Astra Daihatsu Motor resmi meluncurkan wajah terbaru medium SUV kebanggaannya. Berbalut berbagai fitur baru yang lebih fresh. Inilah Daihatsu Nuterios, explore your adventure's imagination. Kami PT Astra Daihatsu Motor meluncurkan produk Terios yang baru, di mana pada produk yang baru ini kita meng-improve tiga hal. Yang pertama mengenai styling, desain, eksterior maupun interior. Kemudian aspek safety dan kenyamanan. Dari segi tampilan kita improve bagian depan ini menjadi kesannya lebih lebar. Juga di bagian belakang kita lakukan hal yang sama. Khusus untuk lampu, kita tambahkan fitur lampu LED untuk position lamp. Kemudian semua tipe Terios ini sudah menggunakan teknologi lampu projector. Kemudian untuk interior, kita juga rombak tusunan warnanya menjadi warna yang lebih hitam, memberi kesan lebih maco sebagai karakter dasar daripada SUV. Dari aspek kenyamanan, kita lengkapi beberapa fitur. Antara lain, ada steering switch yang bisa mengatur audio dari steering. Kemudian audio sistem yang dua din, lebar, touchscreen. Kemudian juga ada fitur kamera untuk parkir. Dari aspek safety, kita juga lengkapi Terios ini dengan airbag dan immobilizer. Juga safety case yang menjamin keamanan lebih baik di pengendaraan Terios. Dalam rangka peluncuran DHC Unit Terios 2015 ini, kami dari The HSU Sales Operation telah menyiapkan jaringan penjualan dan juga jaringan purna jual kami. Saat ini kami telah menyiapkan 216 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia untuk melayani pelayanan penjualan. Di mana 130 dari outlet tersebut dapat melayani 3S atau sales, service, dan pub dan 3.000 part host yang telah tersedia di seluruh Indonesia. Sehingga ini akan dapat memudahkan bagi customer kami. Untuk DHC Unit Terios 2015 ini, kami juga telah menyiapkan program-program penjualan yang sangat menarik. Mulai akhir minggu ini, di setiap authorized outlet DHC akan dilangsungkan week and sales dalam showroom event. Kami akan menyediakan paket-paket yang menarik sekali, baik pembelian secara cash maupun kredit. Salah satu paket kredit yang kami tawarkan adalah balon payment dengan tenor yang lebih panjang. Kalau biasanya 3 tahun, kali ini kami spesial menawarkan 4 tahun. Kalau kita lihat dari fitur-fitur di DHC Unit Terios 2015 ini, banyak sekali yang kami tawarkan. Oleh karena itu, ini merupakan satu kesempatan bagi customer kami untuk langsung memiliki DHC Unit Terios 2015 yang baru ini. Pada saat peluncuran DHC Terios, kami juga memperkenalkan website DHC yang baru. Kami menggunakan konsep fun, friendly, complete, dan integrated. Konsep fun kami tunjukkan melalui tampilannya yang lebih segar dan lebih colorful, yang tidak hanya berisi daya hotshot, tapi juga berisi gaya hidup, travel, bisnis, juga teknologi. Untuk friendly, kami menggunakan responsive design, sehingga tampilan website-nya dapat menyesuaikan dengan perangkat yang digunakan, handphone, tablet, ataupun menggunakan PC. Dan berikutnya adalah complete, di mana kami memperkenalkan beberapa fitur baru. Yang pertama adalah social blast. Kemudian ada blog portal DHC yang merupakan liputan atau tulisan-tulisan para blogger mengenai otomotif, teknologi, bisnis, dan juga gaya hidup. Dan yang terakhir adalah YouTube channel DHC yang baru. Dan kesemuanya itu dibalut dalam satu konsep integratif, di mana seluruhnya berada dalam satu corporate website DHC, www.dhc.co.id. Yang dilakukan oleh DHC sekarang itu luar biasa ya, karena memang cara brand berpromosi sudah berubah banyak sekali, jadi sudah tidak lagi media-media yang konvensional, tapi media-media yang lebih bisa menjangkau sampai ke daerah-daerah yang terpencil sekaligus, dan menjangkau hampir seluruh segmentasi pasar. Apa yang dilakukan oleh Daihatsu ya di briliannya, karena kita nggak bisa pungkiri sekarang online media ini luar biasa kuatnya. Jadi kalau kita mau ngomong exposure ya, untuk nasional, Facebook sudah sampai 65 juta, kaskus hampir 30 juta setiap bulannya. Jadi Daihatsu secara pintar bisa melihat peluang ini dengan menciptakan blog agregator ini bagus banget. Nah, auto-blitzer telah Anda saksikan tadi, momen peluncuran medium SUV terbaru Daihatsu New Teriors. Nantikan produk refreshment berikutnya dari PT Astra Daihatsu Motor, tentu hanya di O-Blitz. Only on auto-blitz Terima kasih telah menonton!